Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto 2 Blue Forties ke depannya ini Nah, keadaan Boruto di chapter 12 kemarin memang tidak sedang baik-baik saja ya Dia sekarang dan sekarang di ujung nadir hidupnya Meski sebagai catatan Boruto tidak terkena serangan di titik vitalnya itu Tetapi tetap saja dengan keadaan Boruto yang sebelumnya bergerak ke sana kemarin Menggunakan banyak chakra menyelamatkan saran dari kot sendiri kembali ke markas Kembali ke pohon Sasuke yang menemui Koji Dia datang lagi ke desa bertempur melawan Mitsuki menyadarkannya Dan lalu kaget karena dia ternyata adalah faktor kembalinya Kurama Nah, dia Boruto itu bahkan semuanya bermasalah ya pada resonansi karmanya itu Dan memutuskan kembali ke markas besar Urochimaru Lalu ketika Himawari diambang sekarat karena bertempur menghadapi Jura Dia itu datang lagi sob dan memberitahu Sikamaru kondisinya terbaru ini Nah, dia dengan tekniknya tersebut Boruto yang terbang melesap menyalip Kawaki itu Dan cas, dia menyelamatkan Himawari dari Jura sendiri Di saat yang bersamaan, ia merapalkan segel tangan itu dan Hiraishin no Jutsu Dia sudah di depan Sarada dan menyelamatkan dari Hidari Serta menebas akar pohon tersebut Well, jika kalian melihat kegilaan Boruto dan kondivisinya yang menurun itu wajar ya teman-teman Dengan keadaan non-stop kala itu Seseorang menembaknya sekarang ini dengan Jubidama Ingat ya, Jubidama yang dipadatkan seperti Rasen dan Boruto sampai menembus tubuhnya itu Apa nggak langsung lemes tuh? Inilah yang menyebabkan bahwa hal-hal buruk terjadi menanti Boruto lagi Jika laut Jura menyerang lagi teman-teman Kita sih berharap ya, Jura itu ke markas dulu untuk mengantarkan Tokidama si Hidari tersebut ya Setelah itu, akan ada aksi dari Kuramasang penjaga keluarga Uzumaki bertindak Dan Himawari bangun dari pingsannya Yuk, si putih saya ini 20 menit lengkap lagi nih Yuk, kita bahas lebih detail mulai dari sini Saga Boruto 2 Blue Fortek Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Odesi Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Fortek Kita akan ada pembahasan pre-episode fanfiction Boruto nih Lagi rame banget tuh Dan kita juga akan konsisten upload disana Untuk kalian yang suka tema One Piece Kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika Yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelurai tuh Sementara untuk Sonen Odesi Kita akan bahas beragam anime Sonen in Season dan terkini Yang jarang kita bahas sebelumnya Jadi, bisa dibantu sobat ya Untuk subscribe tinggalnya Dan aktifkan lonceng notifikasinya itu Gratis Sanku udah dibahas Yuk, kita lanjutkan lagi ceritanya Gini sob, biar pembahasan ini runtut ya Kita akan berikan beberapa poin dulu Bahwa kebangkitan Kurama dalam diri Himawari itu Pada akhirnya juga akan terhubung kepada Boruto ya Dia, Boruto dan Himawari memang serasa disatukan oleh Kurama lagi Dan di chapter mendatang bukan tidak mungkin Seketika Himawari sembuh dari pingsannya tersebut Dia sudah sadar Lalu Kurama mengatakan kejadian sebenarnya itu Disana, ada potensi untuk momen ini Boruto diselamatkan oleh sang adiknya Nah, di akhir video Kita akan memberikan kesimpulan yang lebih gamblang lagi Nah, disini kita bawa kalian menelisik data dari berapa chapter kebelakang dulu nih Dan kemudian masuk di chapter 13 Prediksinya di pertandingan dan pertengahan video itu nanti Seperti yang kita bilang Di fase 2 Blue Vortex ya nakabat Serasa menjadi momen berkembangnya para keturunan Naruto itu Artinya, 2 Blue Vortex mungkin mencampilkan itu semuanya Jika para orang-orang Uzumaki ini Akan membuat sejarah besar yang tersendiri loh Ini makin menyambung lagi sob Setelah manga Minato Namikaze kala itu dirilis kan Disana berhubungan pula dengan spiral Uzumaki Kita juga melihat beberapa chapter kebelakang Kata spiral Uzumaki banyak digunakan Nah, kayaknya gayung bersambur nih Dengan fans yang memilih Minato, kakek Boruto, Himawari Sebagai karakter terfavorit di dunia Itu mengesankan sih serasa ngalir aja sih Dan kita juga gak meyangka Minato yang dibilih di seluruh dunia Dan Boruto itu sekarang memang Minato banget loh Hmm, bukankah itu serasa gayung bersambut kan Nah, kisah Boruto pun masih aja berhubungan dengan warisan Para orang-orang bermata biru teman-teman Minato membuka cedatan lama tentang takdir para orang-orang Uzumaki Dan juga legenda yang mereka miliki itu Ini masih berlanjut pada Boruto Himawari Meskipun Boruto dibuang dari desa Ikatan mereka masih tetap itu dan berkelanjutan Seperti spiral Uzumaki yang terus melingkar Dan tak pernah terjadi tabrakan satu sama lain kan Itu secara filosofisnya ya Sekarang ini Nakama Jika ayahnya Naruto aja di masa primanya Semengerikan itu Bagaimana dengan para keturunannya Ingat loh ya Ibu mereka ini punya sesuatu yang istimewa pula Dan terhubung pada Otsutsuki Hamura Wah, itu sungguh perpaduan keluarga monster memang Otsutsuki berterkaitan erat pada cakra Boruto Himawari Masalahnya sekarang ini adalah ketika Boruto sekarang itu dan Kurama sebelumnya sudah terbangun dalam diri Himawari Apa yang banyak diteorikan para fans pada akhirnya serasa nyambung untuk mereka nanti Kenapa Boruto Himawari akan dipertemukan Kurama sebagai dua warisan Uzumaki yang memang harus dia jaga itu Well, informasi ini sejalan menarik lagi Selama ini kita pasti memperaduga bahwa Kurama menyadari keadaan bagaimana dunia Shinobi sedang tak baik-baik saja ya Dia tahu bahwa Naruto Jinjuriki lamanya itu masih hidup Tetapi dia tersegel di suatu tempat di dalam area dimensi Dimana waktu tak bekerja di sana Itu adalah kebenarannya Memang sob, dengan adanya Boruto Himawari ini Pasti nantinya peran Kurama harusnya akan menjadi sangat krusial di era sekarang Banyak yang beranggapan Jika sebenarnya Kurama ini sudah ada dalam diri Himawari sejak awal loh Bahkan ketika ia lahir Informasi ini juga sebagian validasi bahwa antara Boruto dan Himawari itu sama-sama memiliki kumis rupa tersebut Yang bisa jadi sebagian penanda bahwa itulah seakanlah dari rupa ekor sembilan Antara Boruto dan Himawari dia memilikinya Cuman faktor terbesar ada pada Himawari Nah, sekarang teman-teman Kenapa tidak ada dulu Kurama mengatakan kebenaran itu? Entah pada Naruto atau bahkan Himawari sendiri Kenapa? Ya, simpel Kalau dari hipotisa kita Ingat ya Kurama aja pernah membuang Naruto jika dia akan menggunakan teknik barion Yang awalnya tak bilang bahwa Kurama yang akan menyapkan Dia tidak terus terang Karena jika demikian Naruto akan melawannya Dan seperti itulah sifat dari Jinjuriki lamanya itu Berbeda ya dengan Himawari sekarang ini Dia hanya tak ingin mengatakan jika Kurama dan Boruto sendiri Sejak awal ada cakra dari rupa ekor sembilan tersebut Melalui sel di era Naruto dan juga Hinata Dia tak ingin Naruto mengkhawatirkan para putra-puternya di masa depan jika mengamuk dan mengalami kondisi serupa seperti dirinya di masa lalu Nah Kurama mungkin meminimalisir resiko tersebut Karena kalau penjelasan tentang Kurama yang kembali pada Himawari itu ada gap yang kosong ya Tidak semua hal Kurama mengetahui bagaimana dia juga bisa bangkit lagi Artinya adanya cakra dia di tubuh Boruto atau bahkan Himawari itu Tidak semuanya Kurama mengalaminya atau bahkan tidak semua Kurama itu mengetahuinya ya Itu memang menarik dan Kurama mengatakan di dunia itu banyak misteri-misteri yang tak terpecahkan kan Mungkin itu adalah salah satu bagian misteri tersebut Nah dengan tetap beranggapan jika suatu saat terjadi satu-satunya yang tak diinginkan Jika Kurama harus mati-matian melalui Naruto Dia masih bisa kembali kepada para puari selanjutnya sendiri Dalam kasus ini tentu antara Boruto dan juga Himawari Dan sekarang waktu kembalian memang momen yang sangat tepat lagi Karena Himawari pun juga berada dalam bahaya setelah mengikuti Jubi itu mengincarnya kala itu kan Nah dengan kemunculan tersebut Kita akhirnya sadar bahwa Kurama memang ditakdirkan dalam keluarga Uzumaki Nah jika kita menarik dalam hipotesa-hipotesa yang lebih panjang lagi ya Hal yang bisa masuk akal akan Kurama lakukan itu adalah Dia bisa beritahu Himawari bahwa ayahnya itu masih hidup Boruto ini adalah kak kandungnya Dan juga hal-hal tentang kebenaran-kebenaran lainnya Ingat ya karena berdasarkan cakra yang juga diberi ego itu Harusnya Kurama tak akan terkena omnipotent Dan dia bisa melihat keadaan dunia Shinobi sekarang ini melalui diri Himawari Hal-hal seperti ini juga pernah dilakukan Uru Chimaru dengan teknik Fuji Tensei Bahkan kurang video awal tentang Kurama kita juga pernah bilang bahwa konsep Kurama malah kayak karma maupun teknik Uru Chimaru kan Fuji Tensei itu terbilang mirip Jadi bisa saja Kurama itu memang sudah menyaksikan bahwa dunia sudah benar-benar berubah Dan teknik seperti Shinjutsu akan menguasai dunia Shinobi sekarang ini Hal-hal seperti ini harusnya akan diberitahukan pada nantinya di saat yang tepat Yang paling masuk akal Kurama katakan adalah perihal pria bermata biru kakak kandungnya sendiri Dan ini sedikit lagi nyambung di chapter 12 nya Ini menarik untuk ditunggu kebenarannya Apakah memang takdir 2 Blue Fortek ini ada pada keturunan itu sebagai warisannya Ini ada pada Boruto Janku Himawari Dengan adanya Kurama yang kembali itu hal menariknya dia akan menjelaskan peran-peran pada manusia bermata biru Yang sudah berpuluh-puluh tahun sejak dahulu akan menjadi pembah perubahan Di setiap era selalu ada pria bermata biru dengan beragam fenomenanya Nah bukan sebuah kebetulan Mungkin malah bisa semacam takdir ya Jika para manusia biru itu bagian dari keluarga Uzumaki sendiri Hingga sekarang ini dan terkait dengan para biju warisan Haguromo Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ingat Minato adalah orang pertama yang mengawalnya dalam keluarga Uzumakinya Naruto adalah putranya yang juga memiliki mata biru dan sebagai pembah perubahan di masa lalu Namun sekarang mata biru itu ada pada keturunannya kan Boruto dan Himawari Kedua yang sama-sama terhubung pada sebuah entitas besar sekarang ini Satunya berhubungan dengan Otsutsuki Satunya berhubungan dengan atribut Otsutsuki seperti biju itu sendiri Nah apakah ke depan kita akan melihat bagaimana Kurama memainkan peran kepada Himawari sendiri Ketika membuka siapa Boruto sekarang ini Dan kenapa dia bisa dibuang dari desa yang ternyata itu adalah kakak kandinya sendiri Itu akan menjadi plotis yang menarik yang akan diketahui Himawari Nah yang jelas banget nih jika itu berkaca pada chapter ke depan Setelah chapter 12 kemarin Boruto akhirnya sekarat ya Himawari sudah sebelumnya pingsan Boruto sendiri sudah mempercayakan Kunahmaru untuk menjaganya Namun karena sebuah keadaan Kunahmaru memberikan Himawari kepada Sumire dan Nishi Untuk dirawat lebih lanjut dan Kunahmaru terjur membantu Boruto Masalahnya itu adalah Kurama ini menyaksikan sepak terjang Boruto sekarang Dia melihat sendiri pertempuran barusan yang mengesankan antara Boruto versus Sidari yang berjalan sangatlah epic itu Hingga Boruto ini meledakkan dengan ternyata Uzoiko Vortex Maximum yang belum sempurna Benar-benar mengesankan si pertempuran itu disaat Kawaki membantunya dan Tokidama Boruto dapati Kas Boruto diserang darjakan dan tubuhnya sekarang tumbang karena ikut Jura Kayaknya dari sinilah Kurama akan bermain peran dan seperti yang kita bilang tadi ya Kelanjutan bagaimana Kurama menyatukan Boruto Himawari melalui momen ini setelah dia menyaksikan sendiri Boruto di usia sekarang ini Adikannya bagaimana? Nah mungkin ini sudah masuk ke bab-bab kesimpulannya ya Mungkin ilustrasinya bisa saja seperti ini Saat Himawari terbangun dalam alam bawah sadarnya itu Kurama lalu berkata Yo Himawari kau tidur cukup nyenyak ya Bagaimana kondisimu sekarang? Dia mengatakan Ya aku baik-baik saja Kurama Tapi bagaimana pertempuran barusan itu? Apakah Himawari sudah selamat dan apakah Jura sudah? Kurama tersenyum dan dia memotong pembicaraannya Dengar Himawari kau tak perlu mencemaskan soal Inojin dan rekan putra Shishikamaru itu yang telah membawanya ke ninja medis Kau bertempur menghadapi Jura adalah sesuatu yang mengesankan untuk kombinasi pertama kita Tetapi Himawari meskipun afinitas syakramu sebesar milikku kau tetap tak akan mampu mengalahkannya Itulah kenapa kau kalah dalam pertempuran tahap awal ini Hasilnya apa? Kau pingsan Himawari Himawari terdiam mendengarkannya itu dan dia berujar Lalu bagaimana bisa aku sekarang sudah berada disini lagi? Apa yang terjadi? Kurama berkata Sebelumnya itu juga di luar perkiraanku Kakak kandungmu sendiri Poruto datang menyelamatkanmu Dia sang pria bermata biru Uzumaki Poruto Apa? Jadi dia datang lebih dulu dari Kawaki ya? Kurama menambahkan Ya dia melesat sangat cepat dan akhirnya mengambilmu dari Jura itu Dan dia bahkan menggunakan dan yang aku hafal betul itu mirip punya kakekmu Minato Hiraishin no Jutsu Dia berpindah lokasi dengan membawamu dan menolong Sarada dan menggunakan pedang gurunya tersebut Itu sungguh momen luar biasa Himawari Tetapi masalah muncul sekarang Kakakmu itu barusan segarat karena serangan Igu Jubi Jura tersebut Dia masih tergeletak dan tak berdaya disana Kau tau apa yang harus kau lakukan bukan? Ya aku akan menyembuhkannya Jadi kurang lebih mungkin ilustrasinya bisa seperti itu ya nakama Mungkin hal itu bisa menjadi pertimbangan yang relevan untuk Himawari Lalu apa yang akan terjadi? Dan benarkah Himawari punya peluang untuk menyembuhkan luka Poruto? Well pada dasarnya Poruto itu belum pernah ditunjukkan jika dia itu mampu meregenerasi tubuhnya sendiri ya Itu hanya bisa dilakukan jika karena bantuan Momosiki Namun jika hanya Poruto sendiri itu cukup mustahil Yang jelas paling dekat disana adalah kalau gak ninja medis tersebut Kasihin Koji datang atau mengkucu sinyal balik ya si Himawari tersebut Siapa lagi coba? Sekarang kita asumsikan Himawari yang akan menyelamatkannya Gimana tuh kira-kira caranya ya? Nah mungkin akan seperti ini teman-teman Himawari yang terbangun itu dari pelukan si Minsi itu dan Sumire Dia lalu berjalan mendekatinya Sarada Sumire Kawaki kaget Himawari mau apa kau? Tiba-tiba cap Himawari menutup luka tubuh Poruto itu dengan tangannya itu Rambutnya menari-menari bergelombang itu Dan Kawaki Sarada Sumire merasakan jika Himawari memang beneran memiliki cakra kibi dalam dirinya loh Setelah Himawari mengangkat tangannya itu Poruto lukanya sembuh seketika sob Inilah momen yang menjadi menarik Karena jika Poruto mendapati Himawari bisa melakukan sesuatu yang mengesankan seperti ini Inilah momen pertama kali pertama mereka secara dekat Himawari kau Dia bisa cepila Sasi buridana Poruto nih Dan selamat datang kembali kakak Poruto Lama tak bertemu ya Nah inilah kali pertama Sang penyandang pusaran biru di era ini Akhirnya dipertemukan dengan momen sangat krusial Mungkin Himawari juga akan berterima kasih karena sebelumnya juga sudah diselamatkan oleh Poruto sendiri Benar-benar keluarga yang saling melindungi dan saling menyembuhkan kan ya Nah banyak yang memperadukan nanti jika hal itu terjadi dan cakra Kurama menyembuhkan Poruto ini Malahan akan selesai menjadi penyatuan kekuatan Kurama kembali pada diri Poruto ya Kalian ingat gak momen ini Di perang Shinobi Kampas saat Naruto memberikan cakranya kepada para ninja kalah itu Atau saat Himawari menyembuhkan Inojin kemarin nih Itu bukan menjadi masalah ya karena mereka tidak ada hubungan dengan Otsutsuki maupun Haguromo dan cakra DNA Naruto kan Tetapi jika itu untuk Poruto ya itu malah bisa menjadi momen plot twist Secara kita tahu bahwa Poruto adalah kak kandung dari Himawari sendiri Mawari si DNA Naruto Hinata dan sedikit cakra Kurama juga pasti akan ada disana dan bertemu lagi kan Disambing itu Poruto punya kekuatan yang terhubung dengan leluhurnya Haguromo Hamura melalui garis cakra tersebut Itu memang menjadi hipotesa menarik sih karena sejauh ini telah banyak font art yang petebaran Poruto bisa menggunakan Kyuubi muda seperti ayahnya dahulu Eh wait 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 Seperti kakeknya gak sih Jika Poruto bisa hiraisin dengan cakra Kyuubi sendiri Well bukankah malah mengingatkan Minato banget tuh di perang Shinobi keempat kalah itu Dan pertempuran itu akan berlangsung sengit di kisah Poruto sendiri Itu memang menarik dan akan main blowing jika terjadi Nah seperti yang telah kita sebutkan ya berhubung ke belakang Bahwa Himawari dan Poruto itu memang memiliki dua kekuatan besar dalam diri mereka ya Dan Magnato Blue Vortex pun juga merujuk kepada mereka berdua loh Apakah akan ada kejutan dengan dua orang ini nanti Kalau kita lihat ya berdasarkan umur Poruto sekarang sudah 15an tahun itu Dan Himawari sudah sedewasa ini Potensi kedua-duanya sama-sama mengagumkan Kenapa? Gini sob Ada yang bilang dan sudah bertebaran font art di luar sana Nah kekuatan Himawari nanti tidak menutup kemungkinan adalah varian lain dari barion Naruto loh Ini bisa terjadi karena afinitas sekarang mereka itu sama-sama besarnya Poruto sendiri dianggap akan bisa mengimbang Himawari karena dia adalah Otsutsuki Pengguna kekuatan karma dan dianggap sebagai kelanjutan kebadasan Sasuke di masa mudanya kan Nah dengan hipotesa bahwa diantara Naruto Hinata selatunya berpangkat turunan Hambura secara langsung Ini menjadi kesempatan bagus setelah Kurama berada pada diri Mori yang juga pernah melihat secara langsung Tensei kan seperti apa? Sejadi ya nakama Karena suatu momen di masa depan Himawari sendiri berpotensi membagikan kekuatan tingkat lanjut dari mata putih tersebut loh Menjadi mata yang lebih kebiruan lagi Inilah yang mungkin akan menjadi preferensi itu Blue Vortex pertama atau pusaran biru dari sang pemilik mata biru pertama Tensei kan Nah untuk Poruto lebih mengesankan Jiwa dalam dirinya sering mengacau dan menjadi ketakutan terbesar dalam dirinya Momo Shiki sendiri adalah hal yang harus terus ia tekan Agar karma itu tak beresonasi sama sekali Poruto sendiri sebenarnya memiliki kekuatan yang mungkin bisa melebihi sang adik Himawari ya Meskipun dia itu bersama Kurama Tapi ada hal yang akan membantu Poruto ke depannya dan itu berhubungan dengan Dojutsu Dewa Jogan Mata yang luar biasa kan Bisa melawan para dewa jahat yang ada di jalan kelebur itu dalam masa depannya ini Jogan sendiri malah sudah secara terang-terangnya ya Dikatakan langsung oleh Toneri Bahwa itu adalah mata suci Mata dewa dan akan berguna untuk Boruto nih Beberapa kali Jogan bangkit dan Boruto bisa mengalahkan dan menyerang Momo Shiki loh Beberapa kali Jogan itu bangkit dan sempat Boruto itu juga menahan dan juga melawan dari pergerakan dan kendali Momo Shiki loh Well itu memang akan menarik dalam kondisi Boruto kedepannya Nah jika Tensei Gun itu identif dengan Himawari pada nantinya dan berhubungan dengan chakra ibunya dan juga informasi mengenai Toneri dalam last movie itu Maka makna 2 blue vortex satunya itu mengarah kepada Jogan dan Toneri lagi-lagi berhubungan dengan informasi itu semuanya Kuros ini memang menjadi lebih menarik lagi Tetapi jika ini masih Himawari dan juga Boruto itu memang akan sangat-sangat memungkinkan Kita ingat kala itu ketika Boruto yang badas dingin itu aja langsung raut wajahnya itu pecah seketikan nih Ketika pertama kali melihat kembali adiknya Himawari Ini yang selalu menjadi hal terpenting dalam diri Boruto nih Desanya, Sarada dan juga Himawari serta yang lainnya Boruto mungkin akan melihat bahwa kekuatan yang ada pada ayahnya dahulu kini dimiliki Himawari Tanpa ada hal seperti adaptasi, Himawari benar-benar mengendalikan secara sempurna Mungkin Boruto juga akan kembali teringat akan momen itu Ketika Himawari benar-benar marah dan biakugannya aktif kan Dia mungkin akan getir nih rasanya melihat Himawari pada modi ini membangkitkan biakugan dan juga kekuatan Gurama Bah, itu pasti akan salah menakutkan Sekarang ini teman-teman, season keduanya Boruto 2 Blue Vortex itu sudah benar-benar lengkap nih Era dimana para manusia bermata biru itu akhirnya sudah terhubung pada kekuatan yang dibilang Riku dosen Dan secara langsung kan, kekuatan ini terhubung kepada para leluhur mereka Dan Gurama menyaksikan sendiri para pewaris itu Generasi yang benar-benar bisa melampaui era sebelumnya Dan di era ini adalah era Boruto dan juga Himawari Nah, kita sendiri sangat-sangat optimis ya Bahwa peran antara Boruto dan Himawari akan terjalin era Setelah keadaan di chapter 12-nya kemarin dan di chapter 13, 14, 15, sampai 20 nanti Boruto bisa sembuh Jikalau Himawari yang memberikan chakra regenerasi Kurama untuk menutup lubang di depan Boruto ini Akan sangat menjadi mohon sentimental lagi kan Kedua kakak beradik itu akan ngobrol cukup lama lagi Untuk membahas kebenaran-kebenaran yang terjadi Boruto akan berpeluang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di luaran desa Keadaan 3 tahunan lalu Dan bagaimana kondisi ayah mereka dan ibunya itu Naruto Hinata sekarang ini Nah, disinilah mungkin Kurama juga akan ikut terlibat dalam rangka penyatuan dari kembalinya keluarga Usumaki yang asli itu Boruto dan juga Himawari Well, kalian sendiri setuju dengan hipotesa panjang ini Nah, tulis pendapat kalian di bawah sini oke So, bagaimana menurut kalian sendiri nakama Bukankah ini tak menurut kemungkinan akan terjadi lagi Jadi itulah tadi ya bahasan kita tentang 20 menit lengkap Cakra kurama untuk Boruto yang sekarang ini Karena adiknya sendiri Himawari yang terbangun dari pingsannya Nah, predisi Boruto chapter berikutnya Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe jika channel terbaru kita tadi ya teman-teman Saga Boruto 2 Blue Vortex Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Odesi Nah, kita lanjutkan lagi next time Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir And we'll be come back again Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax